Kita sambut, Ustadz Abruz Samad. Masya Allah kami banyak terima kasih bisa ketemu dengan Bang Haji. Bang Haji menjadi inspirasi buat kami. Yang benar. Iya. Karena lagi direkam. Saya anak pertama, adik satu orang laki-laki. Kami keluarga yang bisa dibilang kaya-kaya, tujuh turunan. Cuman saya keturunan yang kedelapan. Sampai jadi profesor itu seperti apa, Ustadz? Saya ikut tes di Medan, lulus tanggal 5 September 1998 sampai ke Cairo. Kalau nggak lulus lagi, putus beasiswa, siap-siap hanyut rakit dari sungai Nil ke sungai Sia. Setelah itu lanjut S2 ke Maroko, kemudian lanjut S3 ke Sudan, Kemudian mendapat visiting profesor dari Universiti Sultan Syarif Ali, Brunei Dursalam. Puas. Itu seperti sosok yang hadir menggantikan almarhum, Zainuddin Amzad. Antum ini betul-betul menggantikan kedudukan posisi beliau sebagai da'i berjuta umat. Ada yang bilang, katanya kalau almarhum ke Haji Zainuddin Amzad itu dia penuh dengan karisma. Jadi kalau dia ngomong itu teatrical. Kalau Abdul Soaman itu lebih pada seperti ngobrol aja, dialog. Yang ngomong gitu Pak Anis Baswedan. Apa Anis? Anis, bukan Ani. Beliau di atas profesor. Beliau di atas profesor. Saya hanya puas ujian akhir semester. Memang kalau orang tinggi merendah. Kalau orang rendah so tinggi. Dulu ketika masih kecil di kampung, kalau ada layar tancak, pilihnya Bang Haji. Kalau Bang Haji kalah dipukul, nangis. Ketika beliau diminta untuk mendampingi Prabowo sebagai wakil presiden. Saat itu, ini atas permintaan para ulama. Ustaz Somalat dengan tegas menyatakan tidak mau. Kita kira-kira alasannya Pak Ustaz. Saya tidak senang dengan komunis. Tapi ucapannya ada benarnya. Kata Lenin, pilihan raya, kata orang Malaysia, pemilu. Itu, yang menang itu bukan yang banyak suaranya. Tapi siapa yang ngitung. Saya yakin banyak yang milih saya. Tapi yang ngitung bukan mereka. Kok rasa-rasanya seperti sudah 2024 Bang Haji? Apalagi kalau hanya sekedar mengambil suara. Lalu setelah duduk, kita tidak ada punya kuasa apa-apa. Itu sesuatu yang sangat terlalu, Bang Haji. Awas, tepuk tangan Pak Ustaz. Saya tanya almarhumah, Mak saya. Mak, dulu aku waktu kecil lagunya apa? Kata dia, kau waktu kecil. Nyanyi itu sampai keluar pulak leher. Ikutu pasal. Apa artinya? Sungguh terpaksa. Barangkali saya bisa menjelaskan mengenai musik haram itu seperti apa. Walakal zayyannas sama ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit ini dengan perhiasan bintang-gemintang. Kata Syekh Yusuf Al-Kardawi, Kalau mata begitu nikmatnya melihat bintang, Maka telinga juga perlu sesuatu yang nikmat. Apa itu? Suara yang indah. Kalau sudah tiada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu ada lagunya. Kalau kita baca Fatih yang tidak pakai lagu, bagaimana? Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu bukan ngaji, itu ngamuk. Alhamdulillahirrahim.